Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat guru pengenegokil semuanya Sehat ya untuk hari ini ya Nah, mas Gibran Ini sukses ya Dengan diamnya ya Ini membuat Anak abah makin kelojotan Ketika anak abah teriak-teriak Mengazulkan Gibran, Fufu Fafa Eh, junjungannya Tom Lembong malah Dicidu oleh Kejaksaan Agung Dan warganet menyebut bahwa Mas Gibran sudah mengasih Klu-klu tentang Tom Lembong Ini nampaknya hukum karma ya Karena selalu menghina Jokowi dan Gibran Simak video ini sampai habis ya Maka kita harus rame-rame Datang ke KPK atau ke kepolisian Mengingatkan aparat penegak hukum Agar supaya Segera melakukan penyelidikan Terhadap keluarga bunyolo Gara-gara bocah ini nih Kita tahu Tom Lembong Gara-gara bocah ini 271T kebongkar Anis mana Anis? Janjar mana genjar? Sekol Dewa Presi Boncil Gue Gue lenda Tiga poin penting itu saja Yang bisa kita lakukan Yang pertama setuju Untuk terus adli Kalau ini adli Fufafa Ayahnya Fufafa Eh Roy Suryo Tukang maling panci lu Gak usah banyak bacot Pantesan lu ngebet banget Ngebahas pupu papa Rupanya lu mau menjatuhkan Nama baik Gibran ya Ya kan Menjatuhkan nama baik Gibran Untuk menutupi kebusukan Bos lu Si Tom Lembong Si Tom Lembongnya Sudah kena sekarang tuh Monyet lu banyak bacot lu Roy Suryo Tukang maling panci lu Lu gak usah banyak bacot Tolal bego lu Banyak bacot Ngebahas pupu papa Yang gak penting Gak ada guna Lu mendingan ngebahas Bos lu tuh Si Tom Lembong Bacot-bacot lu Gerombolan si Anis Baswedan Lu tukang maling duit negara lu Sekarang Sikat orang-orang yang Tukang maling duit negara tuh Termasuk si Anis Baswedan Kena juga ntar lu Udah jelas itu Bosnya si Anis Baswedan Si Tom Lembong Eh Roy Suryo Tukang maling panci Gak usah banyak bacot lu Goblok Tolal bin bodoh lu Maunya tuh Banyak bacot Berarti Kodopan Gibran Dan Mas Aesang Tentang roti 400 ribu Itu adalah ramalan Masa depan Selama ini Banyak banget Yang ngebungi roti 400 ribu itu Dan mereka santai-santai aja Ternyata ini toh Berarti selama ini Bazar gak sih Kalau kayak gitu Orang-orang yang nyerangnya Cuman satu lagi sih Berarti selama 10 tahun Pemerintahan Jokowi itu tuh Mengumpulkan semua informasi Karena kemungkinan Bersaranya adalah Beliau ini Untuk melakukan Eksekusi tuh Banyak banget Keterbatasan Nah sekarang Sekarang waktunya Ayahnya Ayahnya Pas Gibran Emang hanya Kemlen mengajar Yang paling banyak kasih Nol pada presiden itu adalah Kemlen lu Segur et no Karena setiap bilateral Beliau yang ngasihkan itu Dan itu mungkin terjadi pada presiden Jokowi Tadi ya Semua kepala negara itu Kalau bilateral Pasti ada yang di belakangnya Kasih nol itu Apakah karena Anda Melakukan waktu tidak Itu tugas Anda Sebagai pembantu presiden Sebagai menteri perdagangan Waktu itu Sebagai kepala BKPM Tapi Anda harus refleksi juga Apa sih yang Anda lakukan Sudah menteri perdagangan Cuma tanya diri Waktu Anda BKPM Apa yang Anda lakukan Anda kan itu tugasin Untuk OSS Saya ingat betul itu Bagaimana Anda curhat ke saya Tapi itu kan Sampai Anda meninggalkan kabinet Tidak pernah selesai Sekarang kami yang menyertaikan itu Online single submission itu Yang sudah digada-gada Bakal selesai Begini begorong Dan segala macam itu Jadi saya hanya ingin Sampaikan Kita sudah lah Kalau sudah selesai Masa kita sudah Semua ada waktunya Tidak perlu kita ceritakan Kita yang Tom Lembong ditangkap Masa ada yang bilang Ini penjegalan lagi sih Ceritanya gimana itu bang Jadi mantan menteri perdagangan Tom Lembong Ditetapkan oleh Kejaksaan Agung Sebagai tersangka Kasus dugaan korupsi Tom Lembong diduga Menyalahgunakan WN Dalam menangani Kebijakan importasi gula Tahun 2015 Sampai 2016 Kabarnya Impor gula ini Harusnya hanya dilakukan Oleh BUMN Namun Tom Lembong Malah mengizinkan Sebuah perusahaan Untuk impor Udah gitu impor tersebut Juga tanpa koordinasi Sama instansi terkait Dan juga tanpa koordinasi Sama kementerian Perindustrian Gara-gara inilah Tom Lembong Ditetapkan jadi tersangka Nah yang bikin bingung Dari kasus ini Ialah Udah jelas-jelas Ketangkep begitu Tapi masih ada aja Yang mendukung dia Ada yang curiga Bahwa penangkapan itu Ada unsur politis Bahkan lucunya Ada salah satu komentar Di media sosial Nyebut bahwa Penangkapan itu Katanya upaya penjegalan Terhadap pihak Yang menggagas Partai Perubahan Ini mau gak ketawa Tapi ya lucu Tapi disamping itu Agak miris juga Mimin sampe gak habis pikir sih Maksudnya kok bisa Sampai sekelas koruptor aja Masih didukung gitu loh Kita gak tau sih Alasannya apa Tapi kalau kita tebak-tebak Apakah ini efek Masih sakit hati Karena calon yang didukungnya Di Pilpres kemarin kalah Atau emang ada kebencian Yang mendalam Terhadap satu pihak Yang sudah pasti Pihak itu ada Di barisan seberangnya Tom Lembong Setelah ditangkapnya Tom Lembong Menjadi tersangka Korupsi 400 miliar Kini Berita itu pun Menyerempet Kemana-mana Salah satunya Uang hasil korupsi itu Digunakan Untuk dana kampanye Waktu Anis Maju Sebagai calon presiden Mari kita baca Salah satu postingan Dari netizen Di tiktok ini ya Ada dugaan aliran Uang korupsi 400 miliar Tom Lembong Digunakan untuk Dana kampanye Nyapres Anis Baswedian Andai kan ini terbukti Hasil uang korupsi itu Digunakan Untuk dana Kampanye Wow Coming soon Aba Siap dipesankan Rompi Pink Beserta jangan lupa Formula E Udah baca berita belum guys Nih ya Yang paling baru Baru beberapa menit Yang lalu nih ya Tom Lembong Mantan menteri Perdagangan kita Ditahan di rutan Salemba Karena ditetapkan Menjadi tersangka Atas korupsi Penyalahgunaan Impor gula Yang merugikan negara 400 miliar Eh Padahal gue udah mau tidur nih Tapi gue langsung Ternangak gitu Membaca berita ini Oh my god Tom Lembong Jadi tersangka 400 miliar Baca deh kalian Baca berita lengkapnya ya Pantesan Menyerukan Perubahan Ini Kalau perubahan nih Hari ini gak jadi tersangka tuh Berubah tuh Jadi tersangka Jadi menteri Gak jadi Gak jadi tersangka lagi Jadi menteri hari ini tuh Selamat Buat Tom Lembong Atas Rompi barunya Dunia Perpolitikan Makin seru lagi Empat jam yang lalu Postingan CNN itu Thomas Lembong Kena angkut KPK Gara-gara Korupsi Gula Memang seru Sekarang seru Memang semenjak Pak Pro Bowo nih Memang seru pokoknya Tapi ya Setelah aku pikir-pikir Pernah juga lah Pak Jokowi bilang Kalian hati-hati Sudah saya tandai Nama kalian Kurasa Memang namanya tuh Sudah dikantongi Sama Jokowi gitu kan Dia Marathon kan Dia serah terimakan Ke Prabowo Biar Bapak Prabowo Yang mengeksekusi Gitu gak sih Tikus-tikus kantor Mulai ketak-ketir Baru 9 hari Menuju 10 hari Bekerja Bapak Prabowo Subianto Dan Mas Gibran Raka Bumi Raka Bersama tim-tim hebatnya Mulai menunjukkan Taringnya Dua kasus besar Mulai dipecahkan Kasus Ronald Tanur Sebab 3 hakim Ada juga yang terakhir nih Yang agak lucu Ada kasus Tom Lembong Kasus Gulatan 2015-2016 Akhirnya terpecah Senyumnya manis Tapi dia punya cara main Pangit sekali Ingat Bertobatlah Bertobatlah Prabowo sudah dekat Pak Prabowo Saran saya Bentuk juga tim-tim investigasi Turun ke desa-desa Atau ke kabupaten-kabupaten Kecamatan Provinsi-provinsi Karena saya yakin Banyak sekali Tikus-tikus kantor Yang bermain api Di Akar rumput Akar rumput